Halo, gue Nuno Rahman Ini adalah game, game Pokemon Go Ini adalah game yang lagi sangat-sangat booming sekarang Gue mau di kampus, mau di jalanan, mau di depan rumah juga Itu semuanya bisa pada ngomongin Pokemon Go Bahkan nyokap gue aja bisa tau Pokemon Go Nah, Pokemon Go itu sekarang di Indonesia dianggap menjadi bahan intelligent Dan bahan pengintaian dari si developer game itu sendiri Atau bisa dari negara pembuatnya atau dari antek-anteknya gitu Itu yang dikhawatirkan oleh Indonesia ini Nah, sekarang gue pengen ngasih tips gimana cara lo main Pokemon Go Tentang mengkhawatirkan ancaman-ancaman yang dikhawatirkan Seperti yang sudah banyak beredar luas Oke, ini gamenya Nah, ini udah ditemuin Pokemon-nya banyak nih Ini gue gak ngerti deh, gue seharian ini gak kemana-mana loh Gue di rumah terus, gue sekali buka Pokemon Total sekarang gue dapet 8 Ini kalau gue ambil ini semua berarti gue udah dapet 13 Oke, ini gue contohin satu ya Kalau emang bahan yang ditakutkan oleh pemerintah itu kan sebenarnya Karena ada GPS dan ada foto gitu Itu takut menjadikan bahan intelligent dan intayan dari orang-orang itu Nah, tips-nya itu gampang banget Ada dapet Pokemon Tutup aja kameranya Kameranya ditutup pun dia tetap ada Jadi gak usah-usah-usah gitu Kameranya ditutup, yaudah aman kok Aman kan, Pokemon bisa tetap dapet Ah, shit Ah, sorry gue sama Kiran Nah, dapet Udah Kosong, gak ada gambar Jadi aman dong Ini aman lah Gak usah repot-repot gitu Gak usah repot-repot Harus ngeblokir ataupun gimana-gimana Ini gue juga dengan kesadaran gue sendiri ya Maksudnya Ini emang Ini emang gak Ini emang gak pasti gitu Dari Itu dibuatkan menjadi bahan intelligent gitu Tapi Gue menyadari hal itu Dan Bisa jadi Jangan-jangan Karena kita gak tau yang sebenarnya ya Karena kita yang gak tau sebenarnya Jadi kita nyari aman aja Dan gue emang selalu Dan dimainkan ini Gue tuh selalu melakukan hal yang sama Jadinya Ya Gampang Tinggal tutup aja kameranya Selesai ya garisan Ini gue dapetin lagi ya Gimana dia Tuh Tetap ada kan Yaudah Apa masalahnya Tetap dapet Jadinya Mungkin Kamera di Ini-nya tuh sebenarnya cuman gimmick doang Kalo kata gue Sebenarnya mah Yang penting Ada maps Ada Layarnya gini Sebenarnya udah bisa mainin Jadinya Gambar tuh sebenarnya cuman gimmick aja Biar kesannya Online gitu Biar kesannya itu Realistik gitu Tapi Tanpa Tanpa gambar aja Sebenarnya ini juga bisa jalan Oke Gampangnya Seperti itu Tutup gue Itu gampang banget ya Itu basic banget Mungkin Yang nonton ini mungkin udah Kalian tau juga Tapi gue cuman nanya sekedar share aja Karena ada beberapa temen gue Yang gak Yang Gak menyadari hal ini gitu Aduh Ini Rata-rata Serius gue bosen Sama apa kain-main ini Gue banyak banget gue Yang tata-tata ini Mungkin karena di rumah gue banyak tikus kali ya Hah Iya sih emang banyak tikus Mobil gue masukin mulu tikus Udah baca Dapet Gue tanpa usaha Tanpa keluar rumah Gue sudah dapet tiga Aduh gue capek Gue begini terus Gini-gini terus Ntar kenapa gue nongol lagi Nah Udah lah Oke Itu tadi tipsnya Supaya kita main Pokemon Go Tanpa harus mengkhawatirkan apa-apa lagi Jadi sebenernya Dari kekhawatiran pemerintah itu Lumayan bagus Soalnya emang Dari Privacy Kita tuh harus mempunyai privacy Jadi Ada Ada yang masuk ke Tempat militer lah Kan itu bahaya banget Gini deh Hal kecilnya itu Contohnya kita kayak Instagram Instagram Kalau kita sering upload Kita sering update Di Di social media apapun Kita tuh bakal Gampang Gampang dihentai oleh Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Mereka itu bisa men-tracking Kita bagaimana Dia emang gak bisa mengetahui Apa yang kita lakukan Activity kita Menghafalkan activity kita Dan dia bisa melakukan Hal yang Tidak Menyenangkan Nah itu Seperti itulah mungkin Analogi yang di Khawatirkan oleh pemerintah Kepada Bagian Pokemon Go yang sekarang Sekarang menyebar ini Karena meskipun lo anggap juga Kekhawatiran tersebut itu adalah Bullshit Tapi Lo sendiri Gak bisa tahu Apa yang Hal yang sebenarnya Terjadi Karena lo money user Lo bukan developer Lo pasti bukan orang dalam juga Jadi lo juga gak tahu Apa yang sebenarnya mereka lakukan Dan sifat hati-hati itu Juga harus dimiliki Oke thanks udah nonton Bagian setuju dan gak setuju Bisa komen di bawah Kalau suka Ketik like Ada tipsnya Mungkin Kalau yang udah tahu It's okay Kalau yang belum tahu Semoga itu bermanfaat Kalau yang suka Jangan lupa klik like ya Oke Bun Ciao Sampai jumpa